Banjir bandang menerjang perkampungan padat penduduk di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, banjir merendam ratusan rumah warga selama dua hari terakhir. Banjir bandang akibat luapan sungai menerjang kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Balimbing, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah bangunan milik warga rusak karena banjir bandang juga mengakibatkan longsor. Salah satu bangunan yang rusak adalah sebuah areal mini-soccer. Dua bangunan rumah warga yang berdekatan juga ikut rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut warga, ketinggian banjir bandang mencapai 1,5 meter. Benteng penahan banjir di dekat permukiman ikut jebol. Sedikitnya, 10 rumah warga ikut rendam. Warga terpaksa mengungsi ke tempat sanak saudara terdekat. Proses evakuasi bangunan, karena banjir, airnya naiknya cepet bangunan. Banjirnya baru semata kaki yang berdekatan. Dari semata kaki ke selutut, itu seperut itu sekitar 10 menit. Hanya 10 menitan? Karena itu tadi banjirnya emang debit airnya turun. Sibah, wadah. Ambil, kak, kak, air. Tapi surat-surat habis semua, Pak? Semua habis, Pak? Di dalam rumah? Kalau dokumen, udah beberapa selamat. Tapi kalau barang-barang ada keratan elektronik, sebagian bisa. Semakin bisa diselamatkan, sebagian enggak. Tapi alhamdulillah selamat ya? Untuk keluarga, gitu kan? Kalau istri, luka ringan. Oh, ada luka berapa? Sementara itu, dua kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat diterjang banjir. Banjir dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dalam dua hari belakangan ini. Dua kecamatan yang dilanda banjir diantaranya Ngabang, di Desa Hilir Tengah, dan Kampung Raja. Kemudian di Kuala Behe, tepatnya di Desa Setendal. BPBD Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BPBD dan PMKP Landak terkait penanggulangan bencana ini. PMKP didorong untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Pihak BPBD kini tengah mendata jumlah pasti warga terdampak dan bangunan atau fasilitas yang rusak akibat banjir. Kami sudah mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Landak, bahwa di kecamatan Ngabang, tepatnya di Desa Hilir Tengah, dan Desa Kampung Raja, kemudian di kecamatan Kuala Behe, tepatnya di Desa Setendal, telah terjadi banjir. Oleh karena itu, kami sudah mendorong BPBD Kabupaten Landak untuk segera terhadap masyarakat dan beberapa fasilitas umum yang terdampak. Diperkirakan ribuan warga menjadi korban, cuaca ekstrim yang memicu hujan deras juga mengakibatkan tanah longsor di jalur utama penghubung antara kecamatan Ngabang dan Kuala Behe. Tim Liputan, B Universe